Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Senang sekali saya bisa menyapa saudaraku semuanya Dimanapun anda berada Saya doakan rezeki kita selalu relancar Sehingga kita bisa membahagiakan Orang yang kita sayangi Orang yang kita cintai di sekitar kita Sesuai dengan judul yang sudah saudaraku semuanya lihat Tentang bagaimana cara mendatangkan uang secara terus menerus Dan ini bukan pesukihan Untuk itu jangan lupa untuk like dulu Share Kemudian komen Subscribe jika belum Dan tekan tombol lonceng Agar tidak tertinggal video-video yang menarik lainnya Seperti itu Jadi begini saudaraku semuanya Uang itu adalah termasuk rezeki Yang dikaruniakan kepada manusia Dan semua manusia itu dapat rezeki masing-masing Rezekinya itu ternyata sama besarnya Tidak ada yang kecil tidak ada yang besar Terkadang orang kaya Diberikan uang yang banyak Tapi rezeki berupa kesehatan kurang Rezeki berupa kebahagiaan keluarga itu kurang Namun sebaliknya orang yang sederhana Rezeki berupa uang ini memang Masuknya sedikit-sedikit Tetapi Kesehatannya terjamin Hidupnya bahagia Tidak ada pikiran tentang hutang Ayam-ayam aja gitu Nah Allah ini maha adil Kalau ada yang mengatakan Allah tidak adil Karena uang saya kenapa kok Gajinya segini Orang itu kok kerjanya Cuma enak-enakan dapat gaji besar Nah Jadi Bagaimana caranya mendatangkan uang Secara terus-menerus ke diri kita Yaitu pertama Dengan cara ikhlas Ikhlas ini susah sekali diterapkan Ketika kita mengatakan tentang uang Ya Jarang sekali orang yang bisa mengatakan ikhlas Ketika Ada hubungannya tentang uang Contohnya seperti ini saudaraku semuanya Ketika kita melakukan Usaha untuk memajukan perusahaan Ya Apa yang kita lakukan kerja keras kita yang Kerja keras yang kita lakukan Ternyata pada akhir bulan kita diberi gaji Hanya sedikit Ada orang lain Yang kerjanya nyumah nyantai Yang seperti saya katakan tadi di awal Ternyata digaji besar oleh perusahaan Ya Satu dua kali Kita bisa ikhlas Tapi Apakah bisa ikhlas secara terus-menerus Ini banyak sekali yang mungkin Merasakan seperti ini Bukan hanya di pekerjaan Ya Di semua tempat Karena ikhlas itu adalah Hal yang paling penting Jika kita mengatakan Tentang uang Coba untuk saudaraku semuanya Mulai dari sekarang Ikhlaskan Ikhlaskan semua yang sudah didapatkan Ya Anda dapat uang Alhamdulillah Ya Ikhlas Ini adalah pemberian dari Allah SWT Anda dapat banyak Ya ikhlas Jangan sampai Sombong Merajalela di dalam hati Nah itu malah tidak baik sekali Nah setelah ikhlas Hal yang perlu kita tanam dalam diri adalah Kesabaran Ya Karena Banyak orang yang melakukan usaha Ya Usaha terus-menerus Ternyata tidak ada hasilnya Akhirnya mundur Ya tidak mau sabar Padahal jika dia Giat melakukan tersebut Pasti ada hasilnya Ingat saudaraku semuanya Usaha tidak pernah mengkhianati hasil Jika teman-teman semuanya melakukan usaha tersebut Dengan ikhlas sabar Maka akan mendatangkan Kesuksesan Contohnya ketika kita berdagan Hari ini sepi Kita ngomel ya Dalam hati kita ngomel Besoknya lagi sepi Wah malah rasanya panas Kok sepi terus-terusan kayak gini Ini kenapa Ya Kemudian gak mau sabar Ya akhirnya apa Dia Gulung tikar Beda lagi dengan orang yang sudah sukses Cobalah tanya kepada orang yang sudah sukses Pasti mereka itu sabar dulu menghadapi cobaan Orang yang sukses itu pasti mulai dari nol juga Ya mulai dari Tidak ada apa-apa menjadi apa-apa Dia belajar mulai dari nol Belajarlah disitu Pasti mereka juga memiliki kesabaran yang sangat ekstra Setelah tadi ikhlas Kedua adalah sabar Dan cara lain untuk mendatangkan uang adalah Dengan kita bersedekah Dengan sedekah Kita mengeluarkan apa yang kita miliki Ya Dengan sedekah pula Saudaraku semuanya akan dilatih dengan keikhlasan dan kesabaran Kita mendapatkan rezeki 1 juta rupiah Dan untuk sedekah 10% Anda berikan cuma-cuma kepada orang lain yang membutuhkan Ada yang ikhlas? Ada Ada yang tidak ikhlas? Banyak Karena daripada dikasihkan orang Mending dipakai untuk keluarga Nah ini banyak yang mengatakan seperti itu Jadi tolong dengarkan apa yang saya katakan ini Kurangilah menabung Perbanyaklah sedekah Insya Allah Uang akan mendatangi Anda terus-menerus Tanpa Anda sadari Uang akan datang kepada Anda Tanpa Anda sadari Ketika Anda tidur Anda dikaji Dikaji oleh siapa? Oleh malaikat Ya atas perintah Allah SWT Itu adalah kekuatan sedekah Sedekah juga Melatih Anda untuk sabar dan ikhlas Setelah kita bersedekah apa? Ya Berdoa Ya kita menyerahkan diri kepada Allah SWT Bahwa kita yang Bahwa usaha yang kita lakukan Semuanya sudah Maksimal Kita menyerahkan diri Ya berikhtiar kepada Allah SWT Ya Allah Alhamdulillahirrohabilalamin Saya sudah melakukan usaha Cara maksimal Saya sudah melakukan sedekah Mencoba belajar ikhlas Mencoba belajar Bersabar Semoga Engkau selalu memberikan rezeki Yang lebih kepada saya Ya dengan berdoa Ya insya Allah Hajat Saudaraku semuanya Akan datang secara langsung Harus percaya Jangan tidak percaya Karena Allah maha adil Anda meminta Pasti Allah kabulkan Jadi seperti itu Saudaraku semuanya Bagaimana caranya Memanggil uang ya Memanggil uang datang kepada kita Secara terus menerus Tanpa henti Yaitu dengan empat Perkara tadi Ikhlas Bersabar Kemudian Bersedekah Dan yang keempat adalah Berdoa Doa yang baik adalah Doa yang Mengandung unsur positif Jadi jangan sampai Di dalam doa Anda mengeluh Jangan sampai Nah pasti uang Anda Ataupun rezeki Anda Akan seret Ya Belajarlah berdoa Dengan cara yang positif Ya Dengan begitu Uang akan segera Menghampiri Anda Nah jadi untuk Saudaraku semuanya Jika sudah melakukan Usaha tersebut Ya silahkan Di istiqomahkan Ya berdoa juga Istiqomah Ya Diwiritkanlah Ya Kalau perlu silahkan Gunakan Tasbih yang memiliki Energi karomah Begitu Agar saudaraku semuanya Berdoanya bisa khusyuk Terhindar dari Godaan-godaan Setan yang ada di sekitar Ya Semoga Hacatnya segera Dikabulkan oleh Allah SWT Sekian dari saya Mudah-mudahan Bisa memberikan manfaat Untuk Saudaraku semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh